naibus ini kita bisa rebahan di sepanjang perjalanan wah mantep banget bukan dan kita dapat snack dan beri makan satu kali di atas juga vulkan petongan nah full carpet semua kan Oke bisnya lanjut perjalanan menuju ke tujuan akhir yaitu Pondok Pinang Jakarta Selatan ya ini masih pagi banget ini masih Setengah 6 pagi dan lihat masih gelap hari ini rencananya saya akan menuju ke Madiun bersama bus pemain baru di jalur Ponorogo Jakarta yaitu bus Narendra Double Dagger teman-teman Itu bisnya udah terparkir di belakang Untuk tiketnya kemarin udah saya beli lewat Whatsapp ntar kalau teman-teman mau beli juga lewat terminal Pondok Pinang ini lewat Whatsapp nomornya saya taruh disini ya Kemarin saya beli di kelas Lieber dengan harga tiket Rp410.000 teman-teman dan katanya itu kalau kita beli kelas Lieber itu dapet free 1 seat kelas super eksekutif Jadi dapet 2 seat ya gak tau atau gimana ntar coba kita lihat ya gimana ini paling beda sendiri sih Sementara ini belum pernah saya menjumpai kayak beli 1 seat gratis 1 seat gitu Oke sekarang kita lihat dulu di terminal Pondok Pinang ini ada apa aja sambil kita ambil tiketnya habis ini ke agennya ya ini masih jam setengah enam lebih lima ya teman-teman Nah untuk pagi ini yang terparkir ini ada bis premium bis premium ini tujuan ke daerah Cilacap situ teman-teman Cilacap buntu situ best premium terus itu ada Sudiro Tunggacaya Erlangga yang skania 360 itu tim tektok ya terus ada narendra kita ini belum dinyalain mesinnya sepertinya narendra ini juga tim tektok ya teman-teman jadi berangkat dari ponorogo sore nyampe sini pagi-pagi berangkat lagi gitu gitu terus tiap hari oke terus ini ada kaburan ini lah ayo untuk letak agen-agennya di sebelah sana yuk kita geser ke agen-agennya sana yuk dan lihat teman-teman penumpang bis pagi dari terminal Pondok Pinang ini tuh banyak sekali peminatnya ya ini aja masih pagi banget masih gelap penuh kan ini penumpangnya udah pada ngumpul sebanyak ini teman-teman nanti kalau pas agak terangan itu lebih banyak lagi bahkan bisa dikatakan terminal Pondok Pinang ini malah paling rame itu penumpang yang berangkat pagi seperti ini teman-teman emang bisi yang berangkat pagi dari sini banyak pilihnya ya mulai dari narendra Sudiro Rosalia Agra itu pokoknya banyak-banyak nanti kita coba sambil lihat-lihat ya kira-kira ada bis apa aja yang eh perangkat pagi dari terminal Pondok Pinang ini dan untuk agen narendra nya disitu tadi saya lihat yuk kita samperi agennya kita ambil tiketnya dulu yuk salam ansik salam ansik hahaha melu narendra kurung sih kait mbak iya samper apa mbak perangkatnya 615 bisnya yang ini makasih mbak ya jadi ini dia bentuk tiket yang udah saya ambil ya tiketnya bersambul gini mantep ya bisa buat koleksi ini dan kelasnya itu ternyata nama kelas slipper itu bukan slipper teman-teman melainkan ultimate kelas nah ini ultimate kelas ini buat yang kelas slipper terus super eksekutif ini yang di deck bawah yang belakangnya slipper eksekutif kelas ini yang di deck atas seperti itu teman-teman dan narendra ini selain double dagger ini narendra juga ada armada yang shd skania k360 kalau nggak salah yang skania 360 ini catahnya poris teman-teman seperti itu ini tiketnya nah ini ada kupon makannya coba kita buka ya untuk tiketnya it's nah ini dia tiketnya atas nama Ahmad Wildani ini Pondok Pinang hari berangkat sekarang hari Rabu 21 Juni 2023 untuk keberangkatannya nanti jam 06.15 tujuan Madiun saya ndak full trip sampai Ponorogo ya karena tujuan saya balik Malang dari Madiun nanti Nyambung Restu atau Sugeng atau apalah bis-bis arah Surabaya harga tiketnya ini 410.000 teman-teman teman-teman nih katanya sih free tiket bukan free tiket sih katanya free kursi satu super eksekutif gitu enggak tahu deh ntar kita lihat aja ya seperti apa nih ada agung sejati ini teman-teman teman-teman ada angkatan pagi ya apa baru sampai ini agung sejati ini ini warna pink bis-ex kencana Sama barusan datang ini dua agramas teman-teman ada Arungka sama Arjun Singh teman-teman ini sepertinya para penumpang Narendra sudah mulai diperbolehkan naik ya itu bagasinya udah dimasukin nah dan armada yang akan kita naiki ini teman-teman NA 001 gimana armada ini kalau nggak salah dulunya itu ex-base Sulawesi Metro Permai yang warna pink itu saya dulu pernah naik yang waktu rute ke Makassar Toraja seperti itu ini pakai Scania K410 teman-teman menggunakan body Jetboost 3 double decker dari kariseri AD Putromalang nah kelihatan gede banget gini ya kelihatan megah gini ya kelihatan besar banget ini dari luar penampakannya seperti ini teman-teman interiornya ntar kita lihat kalau bisnya udah jalan aja ya karena ini masih terlalu pagi juga masih gelap lah masih agak gelap ntar kalau jalankan udah terang seperti ini dia teman-teman bus Narendra double decker salah satu bus pendatang baru di rute Jakarta Ponorogo PP pendatang baru yang tidak main-main ya dengan langsung meluncurkan armada mewah double decker dan pada saat saya naik bus Narendra ini bus masih jalan kurang lebih enam bulan saja Wah jadi masih termasuk bisa dikatakan barulah ya ini dan yang spesial lagi untuk interiornya nanti ini full carpet loh Wah kira-kira gimana ya simak videonya sampai selesai selesai ya teman-teman terus ini ada rosalia indah nih makin rame ya lihat ini yang double decker laksana Sindoro Sudironya udah mau berangkat juga ini bis kita belum dinyalakan sepertinya 615 ini penumpangnya udah diperbolehkan naik Oke jadi kita naik langsung ke lift armadanya ya lewatin itu tengah oke teman-teman ini sekarang bis kita udah berangkat dan langsung masuk tol ya teman-teman sekilas seperti ini untuk di slipper kita lihat nah kita bisa rebahan ya nah sebelum kita mereview lebih detail di slipper kita ini ada apa aja ini saya mau melihat ke belakang dulu sama di atas kira-kira fasilitasnya seperti apa ya ada kelas eksekutif dan super eksekutif teman-teman oke langsung aja kita ke belakang kita lihat di belakang kira-kira ada apa aja ya di slipper saya di slipper teman-teman disini dan kita mau keser ke belakang sana ya dan ini lihat bawahnya ini full pakai karpet teman-teman nih ini kita sekarang ada di seat kita ya A1 ini Nah kalau disini kita bisa duduk normal seperti bis-bis pada umumnya ya kalau di Jepang tadi kan kita reban ya ini lihat cara antar seatnya ini longer banget teman-teman kaki saya udah selonjur ini belum untuk depan nah seperti itu terus untuk pandangan kita kalau duduk disini cuma lihat samping aja ya karena depan ini ada seat slipper kita jadi viewnya ya ke samping seperti ini aja terus ini untuk gordennya ini sedikit beda dengan bis-bis lainnya teman-teman lihat kordanya bukanya gini wadaw cakep ya teman-teman ya terus yang dari Jepang bisa ditarik juga nah seperti ini teman-teman nah keren ya teman-teman ya kalau bis-bis pada umumnya biasanya kan cuma diselewengin disini terus di tarik gitu ya kain ya ini seperti ini ini agak magnetnya yang ditingin Oh iya kita buka lagi ya biar terang oke nah terus di sebelah kiri kita ini ada beberapa pencetan ini ada kursi pijat sepertinya teman-teman sebenarnya ya cuman ini saya pencet kok nggak kerasa apa-apa ya apa belum diaktifin ya mungkin ya no kan nggak kerasa apa-apa terus ini ada pencetan seperti ini ini buat ngerepahin negakin kursinya ini buat ngerepahin kursinya nah buat negakin terus ini buat naikin legresnya teman-teman Coba kita naikin ya legresnya ya ini nah bisa teman-teman lihat oke jadi pengaturan kursi di bis ini udah full elektrik ya teman-teman seperti itu oke di sebelah kanan kita ini kanan kita buka ada meja lipatnya seperti ini teman-teman nah meja lipatnya oke ini bisa buat makan atau nggak main laptop gitu ya cuman USB nya dimana ya ini ya oh USB nya di atas teman-teman itu USB nya buat ngecharger tapi ngechargernya khusus HP aja ya kita balikin dulu belas ini ada lampu baca teman-teman nih lampu bacanya yang udah trondol ini ya hidupnya lepas ini lihat dan yang saya suka dari bis ini itu apa ya hal-hal detail-detailnya ini cakep gitu kalau misal kayak dinding gini ya dinding kaca ini dibuntel apa istilahnya dikemas seperti ini kalau bis-bis biasanya kan cuman udah langsung kaca gitu aja ini dikemas dilapisi lagi kayak ornamen kayu seperti ini teman-teman jadi kelihatan lebih cakep sih ini terus ini ada lampu kalau yang ini lampunya ke sentral dari bisnya ya dari gurunya seperti itu oke sini di atas ada lampu juga ada USB untuk ngecharger tadi ya menurut saya ini merupakan suatu terobosan yang unik dan beda dengan BOPO lainnya ya di mana beli satu seat dapat dua gursi seperti itu tapi emang bener sih teman-teman kalau misal kita duduk di sleeper terus posisi nggak tidur misal pas melek gitu ya itu lama-lama juga borsen dan agak gimana gitu kan atasnya ini agak terbatas ya jarak atasnya kalau naik di sleeper kalau duduk jadi kayak kesannya ini sumpek teman-teman apa ya kayak gerak gitu loh kayak kesan sempit nah seperti itu dan di kelas super eksekutif ini kita juga dapat selimut ini nah terus ada bantal juga yang bertuliskan narendra Oke seperti itu teman-teman untuk fasilitas di kelas super eksekutifnya ya misal teman-teman kalau beli di kelas ini itu harga tiketnya Rp380.000 teman-teman seperti itu Oke habis ini kita geser naik ke dek atas ya kita lihat kelas eksekutifnya oke teman-teman kita udah melihat seat kita tadi seperti itu ya eh tapi yang nomor dua ini dapat avod teman-teman lihat avod avod dan avod yang kita nggak ada avodnya tadi ya yang A1 gitu oke habis ini kita geser ke atas yuk kita lihat kelas eksekutifnya seperti apa oke kita udah ada di atas ya kalau di dek atas konfigurasi seatnya dua-dua seperti ini teman-teman dan penampakan kursinya lihat nah kursinya kelihatan jumbo banget ya ini kursi dari Aldila terus legresnya seperti ini pakai legres yang biasa gini ya oke tersedia pantal juga tapi enggak ngelihat selimut saya ini dan di atas juga full carpet teman-teman lihat nah full carpet semua kan Wah bener-bener mantep deh ini pokoknya terus untuk jarak antar seatnya antar kursi lihat segini teman-teman ini tinggi saya 173 masih oke sih menurut saya ya masih lumayan longer terus di bagian depan kita ini ada avod untuk hiburan kita selama di perjalanan terus ini ada flash disk buatnya charger bisa dilanjutkan flash disk buat muter lagu atau film kesukaan kita juga bisa ini sampingnya ada lubang handset untuk audionya ya Oke seperti ini sih teman-teman cuman kalau yang ditek atas ini buat merebahin seatnya itu pakai manual teman-teman pakai tombol ini ya seperti ini nah pakai tombol jadi manual ya kalian dibawah tadikan full elektrik seperti itu dan ini sekarang kita exit Bekasi sepertinya untuk ambil penumpang dulu Oke kita lihat lagi nah di bagian belakang ini ada kandang macan teman-teman atau tempat istirahat driver tempat istirahat tempat gurunya jadi gurunya kan ada tiga nih dua driver satu genek misalnya satu nyetir yang satu istirahat seperti itu dan penampakan dari belakang lihat seperti ini teman-teman yang istimewa lagi yang beda ini full karpet ya teman-teman dari bisna Renra ini seperti ini Oke habis ini kita turun ke bawah kita lihat slipper kita ada fasilitas seperti apa aja ya gitu Oh ya ketinggalan info teman-teman untuk harga tiket di kelas eksekutif ini yaitu 320.000 teman-teman jadi kalau sama yang super eksekutif tadi selisih Rp60.000 ya kalau sama slipper selisih Rp90.000 kira-kira teman-teman misalnya gini ini pilih yang mana nih bisa tulis di kolom komentar ya oke selesih Rp90.000 kira-kira teman-teman di kolom komentar ya oke selesih Rp90.000 kira-kira teman-teman di kolom komentar ya oke teman-teman kalau sekarang ini kita udah ada desit slipper kita ya teman-teman ini desit kita udah ada snacknya coba kita buka yuk isinya seperti apa yang pertama ini ada air mineral Cleo nih air putih 220 mili oke kita taruh sini terus ini ada kacang terus ini ada roti roti narendra nah oke kita lihat lagi terus ini ada pembeng teman-teman jadi untuk snacknya seperti itu ya terus tadi waktu saya duduk di sit saya tadi saya dapat minum ada berbagai macam pilihan sih tadi ada Sprite coca-cola kopi gitu dan saya ambil yang Sprite ini free ya teman-teman seperti itu nih nih untuk wadah snacknya ini ada cup holder buat naruh minuman seperti ini terus disini ada pencetan buat ngerebahin naikin sleepernya teman-teman dan ini udah full mentok naik teman-teman udah yang full mentok sandar ya cuman ini menurut saya masih terlalu rebah ya teman-teman ya padahal ini udah full naik kalau di full turunin bisa hampir tidur 180 derajat teman-teman tuh kan nah hampir bisa full rebah seperti itu cuman kalau full rebah menurut saya agak kurang gimana ya jadinya malah agak bingung kalau saya gitu kita balikin dulu oke mentoknya segini teman-teman lumayan ini sih menurut saya apa namanya lumayan rebah ya teman-teman terus untuk privasi ke jalannya ini pakai korden teman-teman teman-teman kordennya seperti ini cuman ini kordennya lagi dilaban mungkin lagi ada kendala atau apa gitu ya jadi belum bisa ditutup ya seperti ini sama kayak yang di super eksekutif tadi ya seperti itu nih video kita kalau naik sleeper itu ya ya udah ini lihat samping kiri ini aja teman-teman sambil lihat kanan sana kelihatan dikit sih seperti itu terus sebelah sini ini ada avonnya teman-teman ini bisa kita tarik seperti ini nah jadi ini ada avonnya yang buat hiburan kita selama di perjalanan di sini ada USB terus ada colokan untuk audionya ya untuk headsetnya untuk jarak kedepannya ini menurut saya longgar banget teman-teman ini kita bisa slonjor full ya dan kita dapat selimut selimutnya yang bed cover seperti ini teman-teman kalau kita naik sleeper nah sama dapat pantal juga pantalnya sama sih kayak yang di belakang tadi cuman yang bedain ini selimutnya aja seperti ini oke sih untuk naik di sleeper ini terus di bagian atas ini ada USB ada lampu seperti biasanya sih ya nih seperti itu dan untuk bus ini sama depan itu menggunakan sekat teman-teman ini sekatnya sekat aja gini terus ini sebenarnya ada pintunya cuman bisa ditutup kayak tapi kok agak berat ya mau saya tutup gitu ini mau ditutup itu kok agak berat gitu rasanya apalagi nggak bisa ya pintunya seperti itu ini sekarang jam 8.20 kita mampir di rest area km57 sepertinya mau nyolar dulu ini selamat menikmati 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 selamat menikmati